Intro Romo Simon Lili Cahyadi Nama Anda saya baru belajar Sebelum acara ini ternyata mencemengkan globalisasi peradaban Karena Simon jelas dari Katolik Kemudian Lili itu saya tadi pikir Lili apa? Ternyata dari Sunda Nah Cahyadi dari Dainis Nah hari ini Anda mau bicara Bukan mau bicara, Anda saya paksa Bicara tentang Jepang Pengaruh Jepang Terhadap Indonesia dalam masa kemerdekaan Nah bayangin aja Romo yang ahli ateis Itu aja kan sudah kontroversial Sekarang bicara bukan Tapi tentang Jepang Ya karena ternyata Ya kepala Anda memang kayak Biku itu ya Kepala yang sama Pak ya modelnya Oke Silahkan Romo Simon Lili Ini tentang apanya nih Pak? Jepangnya Nanti yang lain jangan Karena tentang peran itu ya Mungkin mulai dari titik tolaknya dari minat ya Pak ya Ya karena kenapa sampai riset ini Saya dari filsafat kan masuk ke sini Iya Silahkan Anda mau dari manfaat pun Itu intinya sebenarnya karena saya mulai dengan riset saya dari 2015 sampai 2018 Bahkan sampai 2019 Yang sempat itu kemudian mau 20 tapi tidak bisa karena COVID Itu karena saya punya minat sebenarnya terhadap lembaran sejarah yang hilang dari gereja katolik Di Indonesia Itu sejarah gereja katolik pada jaman Jepang Oh iya? Ya kalau jaman Belanda itu sudah banyak itunya Apanya sumber-sumbernya Wah volume-volume buku yang tebal ya Tapi jaman Jepang itu tidak ada Tidak ada? Iya atau lebih tepat dikatakan ada tapi tidak sistematik Tidak koheren Dan tidak Tidak bagus tidak tersusun secara ketat Lalu saya memutuskan wah ini lembaran yang hilang ini harus ditulis nih Ya padahal ada yang penting Pertanyaan kenapa ada yang memutuskan Karena tidak ada yang menulis Pak Sampai bahkan saya kira buku saya yang sekarang itu buku satu-satunya buku tentang sejarah gereja katolik pada jaman Jepang di Indonesia Untuk itu saya diundang ke Kyoto Iya tahun 2019 saya bicara di Kyoto di Universitas Kyoto Kok mereka bisa tahu Anda bikin itu? Karena di sana kan ada pejurusan Asia Tenggara ya Jurusan Indonesia Lalu mereka tahu dan kuriositas dari anak muda Itu Jepang sekarang itu kan lebih tinggi Dan minat mereka terhadap Perang Dunia Kedua Jaman nenek apa opa opa mereka kan besar Lalu saya diundang untuk tema itu Ke Kyoto Ke Kyoto Universitas Kyoto Kyoto Daigaku dalam bahasa Jepangnya Itu kan universitas yang sangat renomert Iya betul Banyak pemenang Nobel kan Dari situ Dalam fisika, dalam matematika, robotik Filsafat? Filsafat terkenal dengan Kyoto School Itu yang mencoba membuat penggabungan gitu Pendamaian antara buddhisme Atau filsafat Jepang dalam hal ini Zen dan buddhisme Coba dengan filsafat eksistensialisme, idealisme Jerman Hegel Ini tema yang tersendiri Pak Iya, tapi nanti pasti ada benang merahnya Karena ini kan saya tertarik Kenapa Anda kok tertarik Dan ternyata bukan hanya tertarik Tapi malah Kyoto tertarik pada Anda disini kan Tapi juga Nagasaki Pak Saya pernah diundang Bukan diundang, diminta informasi oleh NHK ya Nihong Hoso Kyokai Untuk siaran tentang Jepang di Indonesia Dalam bahasa? Mereka minta saya dalam bahasa Inggris Tapi mereka mau membangun sebenarnya gereja Urakami Gereja Nagasaki yang hancur karena pemboman tanggal 9 ya 9 Agus Gereja Katolik hancur Mereka kan ada uskup yang dikirim ke sini Tahun 1943 sampai 1945 Dan beberapa anggota klerus dari Gereja Katolik Jepang Yang membantu Indonesia Nah itu rupanya mereka kehilangan jejak gitu Lalu saya waktu itu diminta untuk bicara soal itu Itu saya merasa itu jaringan web Bukan jaringan ini Itu benar-benar darah syat ya Saya enggak duga sementara sekali Tadinya saya pikir Ya karena Anda gundul aja makanya Tapi ternyata jauh lebih mendalam Dan itu resmi Anda melakukan riset itu resmi Ya Pak saya ke Nagasaki Ke suatu museum ya Museum tentang agama Katolik disana Juga ke teman saya yang tadi saya bilang di Kyoto Dan juga di Doshisa University di Kyoto Universitas swasta protestan punya Ya dan juga di tentu saja di Tokyo sendiri kan ya pusatnya Jadi kelihatannya Nasrani di Jepang itu bersatu Nasrani dalam arti apa? Nggak banyak Pak Nggak banyak Jepang itu Kurang lebih Beraja protestan itu yang denominasi protestan itu kurang lebih 0,5 Ya sementara Katolik itu 0,4 Jadi tidak ada 1% Tidak Tidak ada 1% Yang lainnya Shinto kan Iya Iya betul Karena Jepang sangat kuat ke Jepangannya kan Dalam agama Shinto itu Lalu kembali ke yang tadi Minat saya disitu kan Lalu Kalau Bapak belajar filsafat Atau belajar sejarah Itu kan nanti kita bisa sepertinya dibukakan pintu Terhadap bidang lain Terhadap budaya Terhadap sejarah Terhadap musik Nah disitu kemudian saya melihat Loh ini kok berarti ada yang membantu saya memahami Jepang dan keindonesiaan Nah disitu linknya Jadi sebenarnya saya gak langsung ya Pak ya Jadi masuk lewat situ lalu Tanpa sengaja Tanpa sengaja Anda cuma mau memenuhi luka Luka jawabannya itu Itu ya Bahwa disitu ada kehampaan Nah Anda masuk disitu Dan sekarang Bikin saya begitu tertarik Anda sudah berhasil Bukan hanya Kyoto Tapi saya juga tertarik Untuk belajar Tentang Pengaruh Jepang Keindonesiaan tadi Monggo silahkan Ya itu yang pertama ya Pintu masuknya Yang kedua kalau saya lihat Peran Jepang Dalam keindonesiaan Atau dalam nation building Dari Indonesia mungkin bisa kita bedakan Dalam tiga fase Fase pertama itu sebelum Ya perang Fase kedua itu Sebelum perang sudah ada Sudah ada Sudah ada Pada masa Lewat apa Yang kedua pada masa perang Yang ketiga nanti pasca perang Mulai yang pertama mungkin Yang tadi Bapak katakan itu Itu kalau kita lihatkan Jepang itu Bangkit semangat nasionalistiknya Itu bersamaan dengan Majunya Jepang Sudah restorasi Meiji Ya restorasi Meiji itu membuat Jepang Memaju dalam pendidikan Dalam industri dan dalam militer Ya buta huruf bisa ditekan ya Jadi orang bisa Semuanya melek huruf Di atas 95% Ya Dan industri Jepang itu Seperti barat Dan juga Militernya juga Bisa mengalahkan Rusia 1905 Jadi Rusia bisa ditendang Ya Dan di kalahkan oleh Jepang Oke menurut Anda Kok bisa Rusia kan punya tradisi militer Yang kuat sekali sebelumnya kan Kok bisa Jepang mengalahkan Dua hal Pertama Jepang dari sudut mental Juga punya semangat militer tinggi dong Jepang itu kan kita kenal Dengan Bushidonya Oke Itu jalan petarung Dan juga kesetiaannya Pada raja sebagai Kaisar sebagai Arahito kami Sebagai manusia dewa Sehingga titahnya itu adalah Memberikan motivasi tinggi Pada kita untuk Berani berperang terhadap musuh manapun Ada menyebutnya kami loh Arahito kami ya Kami itu dewa atau roh Manusia dewa Yang kedua juga Dalam industri Ya kan itu kan Industri perangnya juga kuat Dan antara mental dan Dan metal Dan metal Dua-duanya bersatu Menggempur Rusia Ditendang dari daratan Di Korea sebelah utara Ya dengan demikian Itu bangkit ya Nasionalisme ini Ini Percaya dirinya juga bangkit Ya ya Dan ini membuat juga Banyak orang di Asia Ikut bangkit gitu loh pak Semua orang negara Asia itu Negara semua itu dijajahkan Oleh barat Oleh kulit putih semua Iya betul Jepang tidak pernah dijajah Thailand Thailand raja ya Tapi Taiwan kurang punya pengaruh kan Dari sudut peta Peta global Jepang karena juga industri Dan juga karena Kemajuannya dalam budaya Dan itu membentuk Membuat orang Asia juga pada percaya kan Ada orang Asia yang bisa menyepak Orang kulit putih Itu yang kedua Yang ketiga juga memang Semangat zaman Abad 20 Itu abad 20 disebut Abad nasionalisme Mengapa? Karena bersama dengan Aufklärung Pencerahannya Itu dengan revolusi Perancis Ceremannya keluar Liberté, égalité, fraternité Itu kan membuat orang Cita-cita negara modern itu Dibangun Jadi sebetulnya Perancis itu Ditorong Aufklärung ya Ya itu bagian Ecrasmung Dalam bahasa Perancis Ecrasmung Dari kata Claire Berarti Pencerah Ya cerah Nah itu pengaruh ini kan Kuat Dan bersama dengan itu Negara-negara Barat modern Dibentuk Berdasarkan cita-cita Revolusi Perancis Maka dari itu juga kan Mereka gak senang Dengan penjajahan Bukankah revolusi Perancis itu Kesamaan Kemerdekaan Dan persaudaraan Ada pengaruh Amerika juga kan Amerika juga kemudian Mengatakan bahwa sudah bukan Masanya lagi Bahwa kita menindas orang Kasarnya Masanya mereka menindas orang Tapi dengan demikian Semangat juga di Eropa Itu juga terhadap penjajahan Juga mereka gak Gak simpati kan Itulah yang kemudian juga Membangkitkan nasionalisme Di mana-mana pak Juga di Asia Nah hubungannya dengan tadi Jepang dan Indonesia Ah Jepang itu kan Sebelum Sebelum Ranggantar Anu Perang Dunia Kedua Oke Jepang maju Dalam industri Terutama dan dalam militer Tapi Jepang meskipun kaya Itu adalah negara miskin Dari sudut sumber daya alam Itu kaya Alamnya indah SDMnya kuat Tetapi dari sudut sumber daya alam Itu miskin Jepang Boksit Kemudian karet Kemudian juga metal Metal kan susah Akibatnya mereka mesti Mengambil di luar Jepang Masalahnya di luar Jepang Negara-negaranya Dijajah oleh orang kulit putih Maka Jepang merasa bahwa Dia juga untuk survival ekonominya Di satu pihak Tapi juga panggilannya Untuk mereka sih Punya propaganda ya Alasan ideologis Untuk membebaskan Asia Dari penjajahan kulit putih Apalagi ada seorang general Yang sangat terkenal Dipengaruhi oleh semangat Budis Ya Budis Masa tertentu Yang juga melihat Karena bagi orang Jepang Tapi sama-sama Seperti orang Timur Itu prinsip wa Orang Jepang Sering namanya pakai wa Yumi Mitsu wa Semua yang pakai wa Berarti harmoni pak Dan situasi ini Tidak harmonis Kalau misalnya Barat terlalu kuat Maka panggilan Jepang Adalah untuk membuat Situasi harmoni Dikembalikan Nah ini yang kemudian Juga ada dasar ideologis ya Dan ada dasar macem-macem Yang berkelindan Lalu membuat Jepang Kemudian akhirnya Merasa bahwa takdirnya adalah Memerangi kulit putih Dan membebaskan orang Asia Senggangannya itu ideologinya pak ya Bahwa kemudian hasilnya mengerikan Ini juga kita lihat Nah untuk Indonesia Oke Nah maaf Maaf ya Memang ini agak keluar Tapi ya sudah ini ada hubungan Apa sebetulnya Kok kebangkitan Jerman Jerman Dan kebangkitan Jepang ini Kok waktunya Bersamaan Sehingga akhirnya Mereka kan bersekutu Dalam ini Lalu kan penganut Jerman Kan juga bangkit kan Waktu itu kan juga habis Nah itu gimana Anda melihatnya bagaimana itu Tentu saja Saya bukan penganut teori Monokausal ya Itu ada macam-macam sebab Oke Salah satu sebabnya adalah Perjanjian Versailles Ya Sejak Penghinaan Ya penghinaan terhadap Jerman Dan Jerman harus membayar Dalam tanda petik Pampasan perang ya Dan juga banyak negaranya itu Diduduki Oleh Perancis Misalnya di daerah yang disebut Daerah mana itu Di bawah itu Pak ya Yang kemudian menjadi Sarlan Oh ya ya Sarlan Ya saya lupa itu namanya Daerah mana Lalu juga Jepang juga Ada pembatasan Tonase Tonase kapal Ya dengan perbandingan Kalau nggak salah 10-10-6 Jadi 10 Eropa Negara Eropa 10 Amerika Jepang cuma bisa 6 Itu berarti dia Tonasenya itu Kapal-kapal perangnya Dan kapal-kapal industrinya Itu tidak boleh menampung banyak Nah ini Mereka merasa Perjanjian ini Tidak fair Oh itu Perjanjian Versailles itu Itu punya efek Supaya Demilitarisasi sebenarnya Demilitarisasi juga harus diatur Dan diatur dengan tonase Beratnya kapal kan Dan juga Berarti kapasitas kapal kan Kalau berat Itu Jepang kena Jepang kena Maka dari itu Jepang juga terkena efek Dari Versailles itu Karena kan Jepang juga Punya Serangan terhadap Manchuko sebelumnya Iya Yang itu The last emperor Dari Puyi Bapak tahu itu ya Iya yang Manchuko Dan juga Merangsek maju Kemudian sampai ke daratan Cina Kemudian dia harus Berkonflik Dengan Pihak penjajah-penjajah kulit putih Yang menguasai Cina Yaitu Inggris Amerika ada Tapi juga kemudian Perancis Di daerah Asia terus Di bawah Jerman juga Tapi kemudian Dia melihat Salah satu sebabnya Juga bisa terus Sampai ke Asia dengan cepat Adalah Karena Indochina dulu Dijajah oleh Perancis Vietnam ya Dijajah oleh Perancis Dan Perancis itu Negara boneka Dari Nazi Jerman Maka dari itu Karena ada poros Dari Roma Berlin Dan Tokyo Jepang kan berarti Satu poros itu Minta supaya Jerman Mengizinkan Atau lebih tepat Perancis yang menjadi Boneka Jerman Minta supaya Jepang itu bisa terus Ke Thailand Kemudian ke Kambuja Kemudian Malaysia Singapura Kemudian masuk ke Indonesia Itu dia Pak Akhirnya masuk ke Indonesia Nah Apa yang Anda lihat Pengaruh Jepang Waktu beliau ada Mereka Ada di Indonesia Saya kira pengaruh Yang Sangat signifikan Adalah Jepang itu Mensensibilisasi Ke Indonesiaan Ya dan Membangkitkan Kalau kita sebut Itu Perkataan Anda Indah sekali Buktinya Buktinya adalah Tadi sebelum Jepang Jepang juga sebenarnya Sudah ada Pak Yaitu Mahasiswa-mahasiswa Indonesia Yang di Jepang Diminta membantu NHK dalam program Misalnya Lagu Indonesia Raya Yang dinyanyikan Lalu diputar Lewat radio Sehingga misalnya Orang-orang Indonesia Yang memang jarang sih Waktu itu punya radio Tapi sudah bisa mendengar Bahwa Jepang itu Punya simpati Terhadap Indonesia Oh jadi Indonesia Raya Ada peran di situ Ya karena kan itu Sangat-sangat Dipakai oleh Jepang Jepang memakai semua Sama seperti Nazi memakai semua Untuk kepentingan Ekspansinya Termasuk juga Indonesia Raya Dipakai Dan Jepang sadar Bahwa Mereka Nanti akan Dapat simpati Kalau kemudian Hati orang Indonesia Kebalikannya Belanda Kalau Belanda Mengancurkan Ya karena ada perbedaan Dalam cara Sistem menjajah Antara Belanda Dengan yang lain-lain Belanda itu Terkenal Pada zaman dia maju Kalau dipegang oleh Belanda Maka kan ketika James Cook Berangkat dari Eropa Kemau ke Australia Dia melihat Pelabuhan Batavia Bagus sekali Seperti di Rotterdam kan Atau di Liverpool Itu orang Belanda Yang pegang Tapi orang Belanda Tidak melibatkan Peribumi Akibatnya Ketika Belanda Kemudian pergi Kacau Kalau Inggris Dia melibatkan Peribumi Jadi caranya begitu Kalau Kalau Sepanyol Itu dia akan Mensepanyolkan semua Sehingga budaya Setempat praktis hilang Itu cara Cara orang Sepanyol menjajah Ya Kalau cara Inggris itu Dia melibatkan Orang setempat Maka orang setempat Bisa dibangun Belanda tidak Makanya bedanya Jepang Dan Belanda Terhadap Indonesia Raya Itu tadi Kalau Belanda Malah itu Katanya Lagu Siplaan Lagu Brengsek Pokoknya jangan sampai Mengobarkan semangat Tapi Jepang Justuh dipakai oleh Dipakai Ya maka dari itu Pada awalnya Kan juga Dijinkan Merah putih Berkibar Ya Kok pada mulanya Ya pada mulanya Ketika dia datang Karena kan harus Menarik simpati Oh itu pada mulanya Dan orang Ya pada mulanya Tapi kemudian juga Janji-janji Janji tentang kemerdekaan Juga tidak direstui oleh Tokyo Jadi Tokyo memang Semula tidak punya Cita-cita Tulus Untuk membuat Indonesia merdeka Ya Itu baru mulai Tulus ketika Dalam semua front Jepang itu Karena rupanya Mereka punya ide Bahwa Indonesia Nanti masuk Dalam protektorat Jepang Ya Setidak-tidaknya Untuk Jawa Dan untuk daerah Angkatan Laut Karena kan Indonesia Dibagi tiga daerah Juristik similiter Angkatan Darat 25 Angkatan Darat 16 Dan Kaigon Itu Angkatan Laut Nah Maka itu penting Saya itu dengerin Anda ngomong Itu suka Bener loh Anda menghayati Banget loh Itu ya Anda yang Anda Ngomongkan itu Bukan riset Tapi itu Sepertinya Anda itu Dulu pernah hidup Di situ Saya suka Oke Lanjut Lanjutnya oke Nah oke Nanti Jadi pada awalnya Mereka memang Menarik simpati Jepang Orang Indonesia Ya memang Tapi Anda Cerita pada awalnya Kemudian Kemudian Mereka tentu Sadar bahwa Memang Tidak punya Niat untuk Memerdekakan Dan Pembangunan Nation kan berbahaya Untuk Untuk apa Cita-cita Bahwa Jepang itu Mau mendudukan Indonesia Untuk waktu yang lama Nanti kan Kalau ada nation Membuat Cita-cita Merdeka Itu menjadi kuat Itu kan bisa menjadi Counterproduktif Terhadap usaha Jepang Sementara Soekarno kan sudah Memulai gerakan Nasionalisme Sudah lama Sejak Sebelum Jepang Datang Bahkan dia punya Waktu itu Saya lupa Tahun 36 Sempat ada Sutarjo Kalau tidak salah Sutarjo Dia punya Petisi kepada Orang Belanda Supaya dilibatkan Dalam Persoalan Politik Penentuan Nasib Rakyat Pribumi Tapi Belanda kan Menolak Nah maka mereka melihat Pada Jepang juga Ada secerca harapan Sehingga tetap Bagaimanapun juga Golongan Soekarno Merasa melihat Ini baik untuk Untuk Bekerja sama Dengan Jepang Tapi dengan cara Soekarno kan Yang dia tulis dalam Buku Cindy Adams Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Dia mengatakan Memang harus Kerjasama Karena gak masuk akal Bekerja Apa Konfrontasi Dengan Jepang Pada waktu itu Ketika belum terbentuk Semangat Nation Bahasanya Wah itu bunuh diri Maka dia kan Memakai itu Sebenarnya Makanya sayang Kemarin waktu Acara Monolog itu Anda gak bisa datang Ada apa pak? Anda kan gak bisa datang Tapi saya baca tulisan Bapak itu Iya Tapi Kalau anda hadir Anda pasti punya Tafsir tersendiri Apa yang dikisahkan Monolog itu Karena anda kan Riset disitu Kalau kita kan semua Anda pendekatannya kan Rasional Kalau kita kan Emosional Oke Nah Bagus sekali Kembali lagi Nah itu proses Mulai dari Tadinya Memberi kebebasan Untuk merdeka Sampai Kemudian pelan-pelan Berevolusi Menjadi Kalau bisa Gak boleh merdeka Itu bagaimana Teritanya Oh dibalik pak Semula memang Tidak mau merdeka ya Semula bagaimanapun juga Mereka mempertahankan Indonesia Tahun 43 Mereka sudah Memerdekakan Filipina Dan sudah Memerdekakan Myanmar Ya itu Diberi kemerdekaan itu Diberikan oleh Jepang Yang nanti Masalahnya Sekutu kemudian Tidak mengakui Kemerdekaan ini Maka dari itu Semua pejuang Kemerdekaan kita Mengatakan Bahwa kita Tidak dari Jepang Kita sendiri Memang mau Dan itu memang betul Kita Pejuang-pejuang kita Sukarno Hatta Dan bapak-bapak Pendiri bangsa ini Melihat bahwa Ini kesempatan Untuk membuat Membuat pernyataan Proklamasi itu Ya Karena Ini saatnya Sudah Jepang Sudah kalah Tidak punya power Sementara Sekutu belum datang Tapi kalau saya Gak salah Waktu itu Siapa Anu Pemimpin militernya Jepang Amaida Laksamana Maida Memang Ya Laksamana Maida kan Sebetulnya Mendukungkan Sampai Pertemuan Apa Persiapan proklamasi Kan di rumah beliau Tuga kan Anu Ya Betul Kalau dia mau kan Habisin semua Tapi kan Media didiamkan juga kan Betul Karena memang Saya kira Jepang memberi bom Waktu Supaya kalau Sekutu datang Indonesia Sudah Sudah Mereka Enggak Masalahnya Jepang Terikat pada Perjanjian Penyerahan Kekuasaan itu Kalah itu Meskipun Kaisar Hiro itu Tidak menyatakan Kalah Kaisar Hiro itu Memakai istilah Yang sangat bagus Keadaan perang Sudah Tidak berpihak Pada Jepang Maka dari itu Sekarang kita harus Menanggung yang Tidak bisa kita tanggung Dan menderita Yang tidak bisa kita derita Ya Itu sebenarnya Berarti kalah ya Pak Tapi pernyataan kalah Tidak pernah keluar Dari statement Jepang Sangat puitis Tapi itu bukan pernyataan Tapi itu dipahami Kemudian kalah Sekutu lalu mengatakan Bahwa ini Dengan demikian Itu tanggal 15 Agak bisa bahasa Jepangnya Saya lupa Karena itu pernyataan Kaisar Sangat puitis Seperti Bapak katakan Lalu Sekutu kemudian Kemudian menjadi pemenang Repotnya adalah Biasanya negara penjajah itu Mengambil alih Dan menormalisasi keadaan lagi Di Myanmar begitu Dengan Inggris Singapura dengan Inggris Filipina dengan Amerika Indonesia Ini orang Belanda kan Masih berada dalam internet Banyak waktu itu Dan sangat lemah Di negaranya disana Dihantem oleh Jerman Disini dihantem oleh Jepang Jadi tidak begitu kuat ya Belanda Maka dari itu Menariknya adalah Belanda berharap Sebenarnya MacArthur Yang apa Yang kemudian Memulihkan keadaan Di India Belanda Sesudah Jepang kalah Tapi ternyata perjanjian Potsdam 1945 Pasca kekalan Nazi Ya itu Memutuskan Bahwa Inggris Dibawa Mountbatten Untuk kemudian Mengatur situasi Di Indonesia Nah dengan Tapi Mountbatten waktu itu Masih beribu-ribu mil Dari Indonesia Tapi dia membuat Perintah tegas Supaya Harus status quo Jadi jangan buat Keputusan politik Itu yang membuat Jepang tidak berani Untuk Apa Dalam tanda petik Ya Di situ masuk Kemudian Pejuang-pejuang Indonesia Di tengah situasi Seperti itu Sekarang atau tidak Ya Jadi biar-biar Diuntungkan kan Pejuang Indonesia Diuntungkan oleh Oleh situasi itu Dia memanfaatkan Tetapi risikonya Juga besar Karena kan Itu berarti Wah itu kan Bahaya itu Pak Bahaya untuk Jepang Kalau dia sampai melanggar Perjanjian Status quo itu Dan juga bahaya Untuk Indonesia Nanti pengakuannya Kan gak dapet Yang menyulitkan Perjuangan itu Buktinya memang Gak dapet kita kan Ya tapi kemudian Akhirnya dapet Bahkan Inggris sendiri Menyadari bahwa Apa Bahwa Dengan satu Brigjen yang meninggal Malaby Di Apa Di Surabaya Mountbatten Merasa Ya ini sudah Kayaknya udah Gak mungkin Belandanya gak terima Belanda tidak terima Nah dengan dua alasan Yang pertama adalah Bahwa yang menyerahkan Kedaulatan Itu adalah Angkatan Bersenjata Di bawah Terporten Tanggal 8 Maret itu Terporten itu adalah Panglima Tertinggi Dari Kenil Ya Yang menyerahkan Kedaulatan Itu bukan Pemerintah Pemerintah itu di bawah Canda von Stockenburg Stockauer Itu gubernur jendralnya Yang ditolak oleh Imam Mura Untuk dalam pertemuan itu Ada Kamu gubernur jendral keluar Saya mau bicara Dengan pimpinan militer Nah Maka dari itu Itu satu Jadi yang menyerahkan Kedaulatan tentara Dan Kenil sudah bubar Itu betul Tapi pemerintah kan gak Yang kedua Mereka menduga Bahwa itu adalah Pemberian Jepang Sama seperti Myanmar Dan Filipina Yang oleh sekutu Tidak diakui Maka kemudian Filipina baru merdeka Kan tahun 46 Kalau gak salah Ya Atau Atau terbalik Atau 48 Nah itu dengan Myanmar Terbalik Indonesia itu Kalau ini buatan Jepang Itu bisa ditolak Kemerdekaannya Maka dari itu Kan di dalam sejarah Peran Laksamana Maida Dan Dua atau tiga orang Jepang Yang ada di situ Itu Agak di Agak disembunyikan Disembunyikan Ya Karena yang mudah Sejarah kan memang menang Kan Tapi lepas dari itu Supaya tidak boleh Ada insinuasi Bahwa ini Jepang yang buat Jepang sudah gak Punya power Sejak 15 Agustus Jadi Jadi tidak tepat Bahwa ini adalah Hadiah dari Jepang Ini orang Indonesia Sendiri yang memperjuangkan itu Bahwa ada Satu dua orang Jepang Yang simpatik Itu betul Dan Maida itu simpatik Terhadap Indonesia Itu betul Ya Tapi kan Dia bukan berada Pada posisi Jadi lebih perorangan Daripada Jepang Sebagai Political power Yang sudah gak punya apa-apa Oke Kalau kita bicara politik Oke Tapi sekarang saya bicara Lebih luas Secara kebudayaan Atau secara peradaban Bahkan Civilization Apa yang Betulnya Pengaruh Jepang Terhadap Indonesia Pada masa Pendudukan Jepang Itu Tadi saya sudah Menyebutkan Salah satunya adalah Keindonesian itu Mendapat aksentuasi kuat ya Ya Meskipun tentu saja Mereka ada udang Di balik capca ya Untuk kepentingan Apa Imperialismenya Tapi yang kedua Juga menurut saya Itu Pada semua lini Itu Ada mobilisasi Masa ya Kalau dulu mungkin Pada zaman Belanda Kesadaran keindonesian itu Pada level elit Pejuang-pejuang Tapi bayangkan Pada zaman Jepang Itu Mobilisasi Itu kata yang penting Bahwa rakyat Dimobilisasi Untuk Sadar Itu memang Memang sengaja Oleh Jepang Sengaja Di satu pihak Juga karena Jepang Juga merasa Ini penting Untuk SDM mereka Bukankah Peta itu Dibentuk di Jawa Dan juga Heiho Tapi Heiho itu kan Bukan Imperial Army Beda Kalau orang Korea Dan orang Taiwan Itu mendapat Posisi lebih penting Sebagai tentara Karena dianggap Sebagai Anak dari Kaisar Anak dari Dewa Kalau Indonesia Tidak pakai Istilah Imperial Army Tapi pakai istilah Heiho Karena dia bukan Apa Heiho itu apa? Heiho itu sebenarnya Seperti tentara bantu Saya lupa Ada istilah Untuk tentara Imperial Army itu Itu Korea Dengan Taiwan Mendapat status itu China mendapat status Karena kesamaan akar budaya Tapi dengan Peribumi Indonesia Dan Malaysia Susah Maka dari itu Jepang memakai istilah Ya kamu adalah Saudara Saudara muda Lalu saya saudara tua Dia tidak bisa menerapkan Kita sama-sama Budis Karena kalau di Myanmar Dia bisa mengatakan Kita sama-sama budis Tapi kalau dengan orang Indonesia Kita sama-sama Kamu saudara Saudara muda Saya saudara tua Tapi kita harus pahami Bahwa saudara tua Dan muda ini Berada dalam struktur Kepercayaan Konghucu Yang juga kuat Di Jepang Ya Struktur kepercayaan Konghucu Dibangun atas Jadi sebetulnya Saudara tiri ya Ini ya Kepercayaan Konghucu Bapak mungkin masih kenal ya Itu bahwa Orang dibangun Berdasarkan prinsip Li Li itu berarti Sembah bakti Bisa berarti ritual juga Li Bahwa yang pertama Yang muda terhadap yang tua Ya Cici dan koko kan Lalu kakak Yang kedua itu adalah Antara anak dan orang tua Yang ketiga adalah Suami Istri terhadap suami Yang keempat adalah Suami dengan pimpinannya Bos Di perusahaan Dan yang terakhir adalah Raja Atau itu pimpinannya Pimpinan perusahaan Pada raja Itu lima level ketaatan Oh di kaki Oke Menarik Mungkin disitu Wih keren ya Bukan main ya Ada lincah sekali Sampai konfusionnya Di aja-aja Karena filsafat ya Pak ya Pemikiran kan Otak kita ini kan Unlimited kan Saya mau melihat Bahwa peperangan Jepang itu Ya sama seperti semua peperangan Bukan persoalan Soal material saja Tapi juga ada ideologi disitu Ada paham-paham Filsafatnya Masuk disitu kan Oh iya Itu sangat kompleks Saya coba memahami disitu Pak Oke Ya Anda Berkisah demikian Mempersona Dan itu Membuat saya terpanas Sampai saya Bingung gini Mau tanya apa lagi Tapi Oke Kita kembali lagi Itu kita kan bicara Setelah Apa Pada masa Jepang Menduduki Indonesia Itu Sudah Indonesia Bukan India Belanda lagi Nah Apa yang terjadi Setelah Jepang Meninggalkan Indonesia Pengaruhnya Masih bertahan Mungkin lebih tepat Pasca Pasca proklamasi Pak ya Yang pertama Bahwa Ada beberapa Tentara Jepang Yang dulu Menjadi penjajah Begitu Yang kemudian Berjuang bersama Tentara Indonesia Untuk mempertahankan Indonesia Itu ada tuh Pak Istilahnya Oleh orang Jepang Mereka dianggap Desersi pada mulanya Tetapi Sekarang orang melihat Bahwa Itu tentara-tentara Gak banyak sih Sekitar Seratus berapa Itu orang Jepang Itu orang Jepang Itu di Semarang Saya kenal Anaknya Ya Ada Anaknya itu Tentara Jepang Yang tetap tinggal Di Indonesia Kemudian Mereka Karena mereka Menganggap Bahwa bagaimanapun Juga Mereka lebih senang Dengan Indonesia Daripada dengan Kuasa Barat Kembali lagi Jadi mereka Jadi mereka Bahu-membahu Juga bekerja Untuk Kemerdekaan Indonesia Jadi sebetulnya Masalah bangsa ini Kemudian Terperinci Menjadi masalah Pribadi-pribadi Itu beda-beda Macam-macam Beda-beda Maeda juga Termasuk Yang secara Pribadi Dia simpatikan Terhadap Keindonesiaan Nah Maeda waktu itu Kemana Pak Maeda sempat ditahan Sebagai Prisoners of War Ya sama seperti Banyak orang Jepang Tapi kemudian Dia kembali ke Jepang Dia pernah diundang juga Oleh Soeharto Datang ke sini Dia dapat Lencana penghargaan Saya lupa Kan pakai bahasa Sansekerta ya Itu Dia dapat Lencana penghargaan Dan Soeharto sendiri Pernah mengundang Yang bekas Pelatihnya Gitu Untuk datang ke Indonesia Maka dari itu Orang Jepang Merasa terbelah Artinya ya Apakah mereka itu Dalam tanda petik Bersalah 100% Atau sebenarnya Mereka perlu bangga juga Karena terlibat gitu Pak ya Dalam Dalam Pembentukan Keindonesiaan Itu pecah Bipolar Sudirman sendiri Ada patungnya kan Di Jepang Sudirman Dan Sudirman sendiri Jelas dibentuk oleh peta Ya Urib Semua Harjo Semula oleh Belanda Tapi kemudian juga Peta Membentuknya Nasution Dibentuk oleh Belanda Tapi kemudian Jepang merekrutnya Karena sudah levelnya Sudah seperti Panglima ya Jadi cukup banyak Soeharto sendiri Dibentuk oleh Jepang Ahmad Yani Jadi Mereka merasa bahwa Unsur penting Di dalam keindonesiaan Khususnya Lewat militer Jepang merasa Terlibat di situ Ini Salah satu kontribusi Untuk keindonesiaan Nah itu Kalau kita lihat juga By the way Kalau kita lihat juga Bendera peta Itu Di satu pihak Bisa merupakan Keberhasilan Jepang Untuk Mengkooptasi Secara ideologis Benda peta kan itu Adalah Hinomaru Rising Sun Lalu Warnanya ada Merah ya Tapi lalu Kemudian Warna di samping Kan kalau Bendera Hinomaru Biasa itu kan Merah putih gitu kan Lalu Semprotan sinarnya Nah semprotan sinarnya Yang bagian putihnya itu Warnanya hijau Warna muslim kan Jadi hijau Gabung merah hijau Merah hijau Dan juga Hinomarunya itu Berhimpitan dengan Bulan Sabit Dan Bintang Itu kan Bendera peta pak Bendera peta itu Tengahnya adalah Matahari berdempetan Dengan bulan sabit Dan bintang Tapi bulan sabit Dan bintang itu Warnanya adalah Putih Warna yang bagi orang Jawa Itu warna sakral Karena perjuangan Peta itu Adalah perjuangan sakral Nah disini Bagi saya Kelihatan bagaimana Jepang itu secara Ideologis Bisa Menangkap Bisa menangkap Itu lewat simbol Kalau orang Jawa kan Punya istilah Tangga pingsas mito Amrih lantip Pingpanggeraito Jadi harus tahu Itu tanda-tandanya Bagaimana Itu saya kira Itu keberhasilan Jepang Untuk Untuk lewat simbol Itu Mau berjuang Untuk Indonesia Di satu pihak Tapi sekaligus juga Orang Indonesia Berhasil di Dikooptasi Secara ideologis Kalau buat saya Terusnya yang lebih menarik adalah Bagaimana Anda Bisa menangkap itu Ya Itu kan Gak semua orang Melihat itu Tapi Anda Yang cerita Ke saya Ya karena Ada banyak sumber Kan Pak Ya juga Dari sumber-sumber Jepang Sendiri Mereka merasa Senang juga Anda pelajari juga Sumber Jepang Sumber Jepang Saya dibantu oleh Teman saya Di Doshisha University Di Kyoto Ya dia Ini konteks pertama tadi ya Dalam rangka Sebenarnya Gereja Tetapi kan Ada sumber Kan itu Dempet sejarahnya itu Juga sejarah gereja Indonesia Dia masih Masih ada Dia menjadi Emeritus Saya kira Dua tahun lalu Ya Tapi masih hidup Masih hidup Makoto Hara Namanya Dia bisa bahasa Indonesia Broken Indonesian Tapi Saya kira Dia akan susah Karena kan sudah lama Tidak kesini Oh dulu Dia disini Dia dulu buat riset Disini Dia buat riset Dia merasa bahwa Bagian penting dari hidupnya Adalah membuat riset Tentang Perang dunia kedua Jepang itu Ya karena Bapaknya dulu juga terlibat Waktu di Birma Birma lebih brutal Dan Indonesia Lebih soft Maka kan dulu Orang Jepang mengatakan Birma itu neraka Indonesia Itu adalah surga Karena disini Tidak ada Konfrontasi Fisik berarti Dengan Jepang Di Indonesia Tidak ada Perang keras Melawan Jepang Kalau di Birma Itu Bapak Orang-orang Birma Melawan Di Singapura Dan Malaysia Padahal mereka Sama-sama Buddhis Ya tapi kan Jepang brutal Iya dong Jepang kan brutal Bangun kereta api Kemudian juga Ya Jukun Yanfu Di Korea Bahkan Secara Kultural Itu seperti Genosid kultural Orang Korea Gak boleh itu Membuat mereka Benci setengah mati Tapi di Indonesia Itu lebih soft Tidak ada Perlawanan keras Kenapa? Itu tadi mungkin Alasannya Adalah mereka Ditindas oleh Orang Belanda Sehingga Oh iya Bahkan mereka Merasa superioritas Kulit putih Mereka dulu kan Diblokir abis-abisan Belanda Maka Jepang dianggap Sungguh-sungguh Apa Itu membantu Penyelamat Anda kan Betulnya Latar belakang Anda kan Kehampaan itu Adalah Catatan Gereja Katolik Di Indonesia Nah Sekarang Setelah Anda Melancarkan Mempelajari Itu Bagaimana Anu Gereja Katolik Waktu Penjajahan Indonesia Pada umumnya Harus dikatakan Apa yang Terjadi pada Masyarakat Indonesia Pada waktu itu Terjadi juga Pada Gereja Katolik Artinya pada umat Juga ya Kelaparannya Kemudian Penderitaannya Kekurangan Kekurangan ini Dan kekurangan itu Itu sama Hanya pada Gereja Katolik Terjadi Lebih Keras Karena Malah lebih Keras Ya lebih Keras Karena kalau Jepang terhadap Islam itu Kan lebih Simpatik Untuk mengambil Perhatian Islam Yang bisa dipakai Untuk menghantem Barat Yang adalah Kristen Maka bukan Bukankah Tadi saya sudah bilang Lambang dari Peta Itu adalah Tadi Hinomare yang Berdempetan Bukan salib Ya jelas bukan Nah itu Tapi terhadap Kalau Kristen kan Pada umumnya Dianggap Agama musuh Sehingga kan Ditindah Semua yang kulit putih Yang orang Belanda Kan di internir Dengan demikian Gereja Katolik Tidak mendapat Backup Politik lagi Satu Tidak mendapat Backup Personalia lagi Karena kan Tidak boleh Apa orang-orang Dari luar Khususnya Misionaris Datang Jelas gak bisa Dan yang ketiga Tidak ada backup Finansial Atau material Jadi ini Tiga hal ini Membuat Sangat payah Sekali Tapi bagaimana Mereka Sulfat Atau Bagaimana Gereja Katolik Sulfat Disini Bagi saya Penting Dalam riset saya Saya mengatakan Dulu kan Ada Kepercayaan Bahwa Gereja Katolik Itu kulit putih Ya Dalam Sejarah Gereja Katolik Pada zaman Jepang Jelas bahwa Menjadi agama Kristen di satu pihak Itu tidak sama Dengan menjadi Kulit putih Karena buktinya Dengan kulit putih Hancur itu Gereja Katolik Masih bisa bertahan Kalau dari sudut Iman sih Ya dikatakan Bahwa Gereja Katolik Kekuatannya Bukan dengan bangsa-bangsa Pertama kan Tapi kekuatannya Bapak tau lah Itu kekuatan Daya Daya roh Atau apa ya Keyakinan begitu Itu refleksi Teologisnya namanya Tapi bisa bertahan Karena memang Betul bahwa Yang menjadi kekuatan Kalau pakai istilah Romo Mangun Gereja Katolik Itu pada zaman Jepang Itu gereja yang Melarat Tapi bermartabat Ya Dia miskin Tapi kepercayaan diri Sebagai gereja Indonesia Ya itu muncul Dia kuat Dan liat Tanpa bantuan barat Dan tokohnya itu Bukan kelas imamat Tapi tokohnya adalah umat Itu yang membuat Gereja Katolik kuat Waduh Itu Mangun Bicoyo loh Gak apa-apa Anda ngomong juga boleh lah Takut kok Jadi kekuatannya Bukan barat Bukan kelas imamat Bukan Itu umat Ya Rakyat Kata Mangun Ya Dan itu Melarat Tapi bermartabat Itu Ya Tidak harus dukungan Dari barat lagi Ya Kebelehan sekarang ya Apa-apa minta dari Eropa Sekarang kan kaya Tapi tidak bermartabat Oke Wah tapi Karena Pak Di situ Apa lagi yang Anda bisa Teritakan Tentunya dalam waktu singkat ini Tentang Gereja Katolik Pada waktu Pendudukan Jepang Iya Ada sesuatu yang menarik Yang menunjukkan bahwa Gereja Katolik itu Tidak Tidak Tergantung pada Kekuasaan politik Gereja Katolik punya Pengalaman lama kan Yaitu begini Ketika di Flores Ada Monsignor Leven Yang menurut Hukum Jepang kan Harus di internir Semua yang barat kan Semua yang barat Harus di internir Yang dari Flores itu Akan di internir Di Makassar Ya Kalau yang di Daerah Jawa Di internir Di Cemahi Ya Kalau yang di Borneo Di internir Di daerah Kucing Ya Itu daerah-daerah Internir pusat Nah Ada seorang Uskup Dan beberapa Romo Belanda Yang mau di internir Oleh Jepang Ya Tapi sebelum di internir Jepang kan tadi Saya sudah katakan Bahwa dia juga Ini menarik dari Jepang Bahwa dia Memperhatikan Unsur agama Sekali lagi Untuk kepentingan Kepentingan Politiknya ya Dia mendatangkan juga Haji-haji Jepang Mu'alaf-mu'alaf Didatangkan Dia mendatangkan We are preachers Untuk protestan Tapi di daerah timur Daerah Ambon Di daerah Menado Daerah Nusa Tenggara Ya Dan dia juga Mendatangkan katolik Untuk Flores Ya Menarik bahwa di Flores Semula adalah Klerus yang ada di situ Mau direkrut Mau dibuang Di Di internir Di Makassar Tapi di situ Mereka mendatangkan Penggantinya Dari Jepang Monsignor Yamaguchi Ugiwara Mikhail Iwana Dan satu lagi Rokuro Ada empat Yang dikirim Teriyaki gak ada ya Teriyaki panggang Semua yang pakai yaki Itu berarti panggang Itu semua yang pakai yaki Itu berarti panggang Grill Oke Terus Nah lalu dia kan Mau dipakai Untuk menggantikan uskup sini Tapi Yamaguchi kok Dia kan uskup Dia mengatakan Astaga Kok ada uskup Masih ada uskup disini Saya tidak bisa menggantikan Lalu dia meminta Sama komadanya Kamu salah Karena mengganti uskup itu Bukan urusan Jepang Bukan urusan Belanda Bukan urusan Indonesia Atau Hindia Belanda Tapi Fatikan Maka dia mengatakan Maka dia mengatakan Atas nama suara hati In the name of conscience Dia menolak Perintah tentara itu Nah disini jelas Bahwa kemudian Dia tidak mau lagi Taat pada perintah Apa Tenoheika kan Dia mengatakan Dia mengatakan Begitu Tapi dengan demikian Dia kasih pertimbangan juga Seandainya saya menggantikan mereka Nanti kan mereka bisa berontak Karena uskupnya Kemudian digantikan oleh Jepang Maka terjadi keajaiban Pak Di Flores itu Flores itu artinya Seluruh Nusa Tenggara Pada waktu itu Keuskupan ND Seluruh Nusa Tenggara Apa keajaibannya Keajaibannya adalah Ketika di tempat lain Semua di internir Uskup-uskup yang kulit putih Kebanyakan Di Flores malah Ada tambahan dua uskup Bekerja dengan uskup setempat Untuk melayani umat Seluruh Nusa Tenggara itu Ini yang bisa saya lihat Keajaiban Dan disitu orang pertama kali Melihat Seenggakannya Dari pihak yang bukan katolik Bahwa kalau gitu Memang gak sama Itu menjadi katolik Dengan menjadi barat Beda Ini orang Jepang juga membantu kok Dan sama-sama Sama diterima oleh umat Umat katolik gitu Itu perasaan apa Apa global ya Universal itu muncul Itu di Flores Pak Itu yang Itu kalau Paus yang sekarang Kan tahu Suka dia Dia tahu jelas itu Karena semua kan Data itu dilaporkan Ke Fatikan Enggak Maksud saya Sri Paus yang sekarang Francisco Cerenpedio Cara berpikirnya Juga global Oh iya Betul Romo Romo Saya sangat Berterima kasih Dan saya I like that Sama-sama Pak Kalau apa Itu subscribe Dan saya akan subscribe Anda Untuk cerita ngeceh lagi Ya pokoknya Nah Waktunya yang membatasi kita Tapi sekarang Pasti ada yang saya belum tanyakan Tapi menurut Anda Perlu kita ketahui Mengenai peran Jepang Pada masa pendudukan Saya tidak lagi gunakan penjajaran Tapi pendudukan Itu di Indonesia Apa yang menurut Romo Masih perlu kita ketahui Silakan Saya kira yang saya lihat Malah yang menarik itu adalah Di Jepang sendiri Pak Ya mungkin itu untuk pesannya ya Keberanian untuk menerima sejarah Jadi apa yang dikatakan oleh Soekarno Bahwa kita harus belajar Dari sejarah itu penting Ya dan Kita harus lihat juga Dalam sejarah itu Bagaimana Hal-hal Orang Jepang sekarang Merasa lebih terbuka ya Terhadap sejarahnya Meskipun buruk Saya kira kita orang muda Khususnya juga perlu belajar ya Jangan merasa Apa malu-malu Terhadap sejarah Bahkan kalau ada sejarah borok Dari bangsa kita Keberanian untuk Menerima sejarah Dan melihat dengan apa Dengan hati terbuka Sekaligus menjadikan pelajaran Itu membuat kita akan maju Semua bangsa yang maju Itu akan belajar dari sejarahnya Sementara yang Tidak belajar dari sejarah Itu dari Akan mengulang Akan mengulang Keburukan itu Iya Tepat sekali Bagus sekali Sebab saya juga lihat itu di Jerman Ya kita lihat di Jerman Anda kan juga pernah di Jerman Anda kan lihat kan Bagaimana mereka belajar dari Sejarah Terburuk mereka Itu kan di sejarah itu Kalau Bangsa lain mungkin sudah Benuh diri kan Tapi mereka bangkit dari Reruntuhan Termasuk runtuhan gedung Habis semua kan Tapi juga Reruntuhan peradaban kan Dan dipermaklukannya kan Luar biasa Tapi mereka Bangkit sekarang Sekarang Nah ini bahkan Sedikit Bocoran Sekarang di Eropa Mereka Mulai gelisah Karena melihat Jerman bangkit Gara-gara Gara-gara Ukraina Rusia Perang ini Gara-gara Covid Ini Mendadak Ada suatu perubahan Nah yang Contoh kita doakan Perubahan itu Jangan mengulang Perubahan tahun 30-an itu Yang buruk ya Yang itu kan Sangat buruk Tapi Ano Romo Sangat Ano Sangat Bijak Memberi contoh itu Memang kita juga Bagi bangsa Indonesia Dadar kita adalah bangsa Yang terdiri dari manusia Tidak sempurna Makanya Pasti kita juga punya Sisi-sisi gelap Yang Kita tidak perlu malu Kita Apa Ungkap Tapi Yang penting Jangan diulang Itu Bapak Terima kasih Atas Kotbah Anda Kotbah ini Oh iya Ini kotbah Ini 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 bahkan Lebih tinggi dari agama Ini spiritual Metafisik Oke Saya tahu Anu Yesuit kan Gak boleh punya Arta benda Tapi moga-moga Ini boleh Anda Pasang Di Anu Sebagai kenang-kenangan Terima kasih Terima kasih Pak Jaya Tepuk tangan Untuk Romo Simon Lili Cahyadi Cahyadi